Seorang ayah ini sedih dan khawatir karena anaknya yang masih 5 tahun hilang saat bermain di gedung tua ini Dia pun mengejak petugas desa untuk membantunya mencari anaknya tersebut Saat itu si ayah mencurigai sebuah tembok yang terdapat lubang Dia mencoba melihat dan masuk ke dalamnya guys Dia yakin banget kalau disana terdapat anaknya yang hilang disitu Tapi setelah dia memasukkan kepalanya, eh dia malah ketarik gini woy Seperti ada sesuatu yang menariknya dengan sangat kuat Beruntung dia berhasil ditarik oleh si petugas desa Si ayah juga memberitahu kepada petugas desa kalau di dalam sana ada petunjuk mengenai keberadaan anaknya Tapi setelah petugas desa itu melihat, asli ganyaka banget lanjut part 2 Part 2 Si ayah memberitahu petugas desa kalau di dalam lubang itu terdapat petunjuk mengenai keberadaan anaknya Tapi saat petugas desa ini melihatnya, dia sangat terkejut dan teriak histeris seperti ini Mereka seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan Bahkan saat itu mereka mendengar tangisan seorang anak kecil Karena si ayah sudah sangat khawatir dengan keadaan anaknya Dia bertekad untuk tetap masuk ke dalam lubang itu Tapi dia dihalangi oleh petugas desa karena terlalu berbahaya Setelah mereka melihat apa yang ada di dalamnya, ternyata di sana terdapat banyak sekali ular Si ayah jadi semakin panik dengan keadaan anaknya itu Karena itu si petugas itu masuk ke dalam lubang itu sendirian Sedangkan si ayah coba mencari anaknya di sekitar situ sampai mau naik tembok gini Orang-orang ini lagi pada berlomba yaitu siapa yang paling lama memegang mobil itu Maka mereka bisa membawanya pulang Sampai sudah berjam-jam akhirnya ada satu peserta yang gugur karena bersin Semua peserta pun pada kesenangan dong karena satu persatu orang-orang pada gugur Bahkan pada saat malam hari pria ini ketiduran dan sampai jatuh gitu Sudah 28 jam berlalu yang tersisa hanya si cewek berbaju pink dan seorang cowok Tidak ada satupun dari mereka yang mau menyerah Sampai tiba-tiba si cewek ini merasakan sakit di bagian belakangnya Saat para tim medis datang, si cewek pun mengaku kalau dia belum makan dan minum selama 2 hari Supaya dia itu tidak pengen pipis dan juga poop Tapi itu sangat berbahaya bagi kesehatannya ya guys Para tim medis meminta mereka untuk menyerah saja Tapi mereka pada gemau dong Akhirnya karena dipaksa terus selamat tim medis dan banyak juga wartawan yang datang Si penyelenggara lomba ini pun akhirnya memutuskan keduanya sebagai pemenang Dan akhirnya kedua peserta itu menjadi pemenang dan kemudian dirawat sampai sembuh guys Nenek ini melahirkan anak dari pacar cucunya, kok bisa? Jadi sewaktu kecil ibu dari cewek ini meninggoy Dan sekarang dia tinggal bersama neneknya Tapi si neneknya itu suka banget dandan sampai kayak cabe-cabean gitu Suatu hari si cewek pun akhirnya mempunyai pacar Dan ternyata nenek ini juga menyukai pacar cucunya itu guys Bahkan si nenek pun menyuruh pacar cucunya untuk mampir setiap hari Sampai suatu hari si nenek memutuskan rencana untuk membuat bayi tabung dengan pacar cucunya Awalnya si cucu tidak setuju Tapi karena bakal dikasih uang banyak Dia pun menyetujuinya Dia pun membohongi pacarnya Dan akhirnya pacarnya pun mau guys Sembilan bulan kemudian Lahirlah anak si nenek dan cewek itu pun dikasih uang Kemudian si cewek pun menikah dengan pacarnya Tapi saat itu si nenek datang dan membongkar semuanya Si cewek marah karena sudah dibohongi dan pernikahan pun gagal guys Cewek ini marah banget dong sama neneknya Tapi si nenek seperti tidak merasa bersalah sama sekali Aduh parah banget ya guys Hanya orang pintar yang bisa jawab ini guys Coba tebak ada berapa huruf T yang terbalik pada gambar ini Sekali lagi ada berapa huruf T yang terbalik pada gambar di atas ini Yang tahu jawabannya langsung komen ya Terima kasih telah menonton!